Hai Sobat Info, apa sih yang terlintas di pikiran kalian jika mendengar kata penghianat? Mendengar kata penghianat saja mungkin akan terlintas gambaran orang-orang yang jahat dan buruk. Namun buruknya suatu penghianat bisa terlihat dari latar belakang orang tersebut mengapa melakukan penghianatan. Tentu kamu tahu kan penghianatan bisa dilakukan atas dasar apa saja, baik itu mengejar cinta, tahta, kekuasaan, uang, dan apapun yang diinginkan dengan mengorbankan segala sesuatu sehingga kamu rela untuk dinilai buruk demi kepuasanmu sendiri. Ih jangan sampai ya kamu jadi salah satu bagian dari mereka. Bicara tentang penghianatan ternyata banyak sekali kisah penghianatan yang dilakukan oleh orang-orang di luar sana sehingga menyisakan sejarah yang terus dikenang oleh banyak orang. Karena penghianatan orang-orang ini bukanlah penghianatan seperti menikung pacar sahabat saja. Melainkan ada yang sampai menghancurkan tatanan negara mereka sendiri loh. Penasaran kan siapa aja sih penghianat yang paling dibenci sepanjang sejarah manusia ini karena tindakannya? Yuk simak rangkuman informasi berikut ini sampai akhir. Pertama, Judas Iskariot. Bagi kaum Kristiani tentu kalian sudah mengenal sosok manusia penghianat yang satu ini. Tindakannya menukar Yesus dengan uang menjadikan dirinya dinilai sangat buruk dan dibenci oleh umat manusia. Bagaimana tidak dalam Injil disebutkan demi menerima 30 keping perak, Judas menjual Yesus sehingga Yesus ditangkap dan disalibkan. Padahal Judas Iskariot merupakan salah satu murid terpilih untuk mengikut Yesus. Namun adanya perbedaan pendapat dan jalan pemikiran membuat Judas melakukan penghianatan. Dalam ceritanya, pada akhirnya Judas menyesali perbuatannya dan mengembalikan kepingan perak tersebut. Lalu memilih jalan untuk bunuh diri. Nah, berbeda cerita dengan versi Islam. Dimana sebenarnya Judas lah yang dimuat mirip sedemikian rupa dengan Yesus atau Nabi Isa alaih salam. Dan Judas lah yang disalibkan. Sedangkan Nabi Isa alaih salam diangkat ke langit oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kedua, Mustafa Kemal Ataturk. Sosok yang dikenal sebagai bapaknya bangsa Turki ini ternyata juga masuk ke dalam kandidat penghianat yang paling dibenci oleh banyak orang. Kok bisa ya? Nah, alasannya adalah karena Mustafa dipercaya sebagai dalang dari perpecahan Islam pada masanya. Islam sempat memegang kejayaannya di Turki dengan bentuk kesultanan. Namun, ternyata kesultanan ini merupakan kerajaan Islam terakhir yang berdiri. Sangat disayangkan, negara Turki pun dirubah menjadi negara republik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perubahan ini harus menghapus sistem Islam yang sebelumnya telah diterapkan. Penghapusan sistem Islam ternyata sangat berpengaruh besar dalam perkembangan Islam, khususnya dalam dunia Islam pada saat itu. Menyebabkan daerah Islam terpecah-pecah dan agama Islam pun mengalami fase kemunduran setelah masa kejayaannya. Banyak spekulasi mengatakan bahwa Mustafa Ataturk merupakan agen dari pihak tertentu yang memiliki misi untuk menghancurkan Islam. Sehingga kini namanya sangat dikenal dengan pengkhianatannya di kalangan umat Islam pada saat itu. Ketiga, Mir Jafar Beliau adalah salah satu tokoh penting di masa kerajaan Bengal, India pada tahun 1747. Meski memiliki posisi yang cukup tinggi di pandangan masyarakat, namun Mir merupakan seorang yang sangat ambisius untuk bisa mendapatkan tempat yang lebih tinggi lagi. Namun demi meraih hal tersebut, Mir menghalalkan segala cara. Lalu kemudian terpikirlah skenario pengkhianatan terhadap kerajaan. Mir Jafar pun membuat perjanjian dengan Inggris lewat salah satu komandan pasukan bernama Robert Cliff. Saat itu, ia menyerahkan pasukan Bengali pada pertempuran Pleseng untuk ditukar dengan posisi yang tinggi. Ternyata rencana ini berhasil. Namun, Mir mengetahui rencana Inggris ternyata ingin menguasai seluruh India. Kemudian ia pun bersengkongkol dengan Denmark untuk menggempur Inggris. Tetapi sayangnya rencana ini gagal. Meskipunlah berkhianat berulang kali, pada akhirnya Mir mendapatkan belas kasihan Inggris dan kembali di posisi yang diincarnya tadi. Hingga akhirnya meninggal pada tahun 1765 di istananya sendiri. Keempat, The Rosenberg. Pasangan suami istri ini merupakan pasangan berkebangsaan Amerika Serikat. Mereka dibenci dan dicap sebagai pengkhianat karena bekerja sama dengan mata-mata Uni Soviet untuk melawan pemerintah Amerika Serikat. Kerja keras mereka untuk melawan pemerintah Amerika, yaitu mereka berhasil mencuri informasi rahasia yang tentunya merugikan Amerika dan menyerahkannya pada Uni Soviet. Namun akhirnya pasangan ini kemudian dihukum mati pada tahun 1953. Ih miris banget ya kehidupan mereka. Kelima, Benedict Arnold. Arnold pada awalnya adalah seorang jenderal pada masa revolusi Amerika. Sampai di kemudian hari ia memilih bersekongkol dengan Inggris untuk menyerahkan salah satu benteng pertahanan Amerika saat perang tersebut. Namun ternyata rencananya gagal total. Inggris berhasil dipukul mundur dan Arnold memilih kabur ke Inggris. Ironisnya Inggris pun menolak Arnold karena dianggap begitu gampang mengkhianati negaranya sendiri. Pada akhirnya dengan keadaan yang tidak diterima dimanapun dan membuat hidupnya susah, Benedict Arnold pun meninggal dalam keadaan kemiskinan. Nah itulah lima orang yang dikenal sebagai pengkhianat dan paling dibenci sepanjang sejarah manusia karena perbuatannya sendiri. Masih banyak lagi pengkhianat-pengkhianat yang melukis sejarah di bumi ini. Kira-kira siapa aja mereka? Kalau kamu tahu, kamu bisa tulis di kolom komentar. Sekian informasi dari kami, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.